hai hai Barbie Lover kali ini aku mau buka ini ada empat biji jadi kalau kalian tahu Barbie ekstra Barbie ekstra itu biasanya agak besar ya kali ini Barbie ekstrenya kecil-kecil dia keluaran baru dari Barbie Barbie ekstra yuk kita bongkar ini keluaran pertamanya mereka ngeluarin empat empat biji ya empat varian tapi aku lihat ada lagi mereka tuh ngeluarin sebenarnya lima yang satu lagi itu rambutnya pink gitu kalau kalian mau lihat Barbie ekstra yang normalnya itu kan segede-gede ini aku juga nanti mau bongkar dia jadi perbandingannya kayak gini ting-ting-ting satu bijinya sekitar eh berapa yuk berapa jawab jawab ayo berapa satu bijinya ini jadi satu biji berpari hasil aku hunting di beberapa eh toko-toko di dua di Australia aku tepatnya tinggal di Sydney makanya jangan lupa eh apa namanya at Barbie Sydney Instagram ya hmm yang mana dulu nih yang aku bongkar 1234 yang mana favorit kalian jangan lupa komen di bawah karena pertama kali aku beli yang ini jadi ya kita bongkar yang ini dulu ya teteh 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 ting karena pertama kali aku beli yang ini jadi ya udah bongkar aja dulu yang ini ya kita lihat dulu dari bagian depan hmmm bentar mukanya aku buka ya bagian belakang aku nggak sadar ternyata bagian belakangnya aku baru lihat tadi Rainbow jadi aku tergila-gila banget sama Rainbow semenjak aku punya anak yang kedua karena anak kedua aku adalah cewek dan entah kenapa aku tergila-gila ada banget sama Rainbow Oke kita buka nah kalian untuk yang baru tahu Barbie atau yang udah lama tahu Barbie pasti kalian tahu kalau Barbie itu ngebukanya enggak perlu ini sih nanti buat nanti ya buat ini cetok-cetokan ini tapi kalau kalian kayak gini itu gampang banget Barbie itu pasti selalu punya kalau yang yang dari box ya Barbie itu pasti selalu punya ada celah di bawah nih jadi kita kalau mau ngebuka gampang enggak perlu pakai gunting ini kan kadang-kadang kita ngebuka dari sini nih suka susah jadi ngebukanya dari sini jadi kalian udah lihat ya penampakannya tim oke kita buka ya ya dibantu ya dibantu tuh bukanya gini doang enggak perlu pakai gunting yang jadi dia tuh ada celah gitu loh enggak mau kalah sama ASMR nah lucu ya ininya aja udah lucu tuh terus biasanya yang aku butuh buat guntingnya bukanya itu adalah ini loh cetok-cetok kan karena entah kenapa pala Barbie itu selalu dicetok oh oh semuanya pretelan ini pretelan ya ini ada stikernya apa sih sebenarnya sih bukan stiker kayak kertas gitu tapi nggak mungkin aku buang ini pasti aku buat taruh di buku aku atau di jurnal gitu kan ini aku aku kasih ini oh and then ininya juga aku nggak mungkin buang ini buat pajangan lucu ya buat frame juga lucu nih tuh kayak gini nah buat taruh frame juga lucu ya udah aku taruh dulu dan ini dia dadada oh udah cobot jadi ini ada mana udah kan masih rekam ini yang pertama adalah kita bongkar satu-satu ya ini yang ke satu ini apa nih buat berdirinya karena jarang-jarang aku biasanya kalau buat berdiri-berdiri nah biasanya kalau buat berdiri-berdirinya itu stand barbie stand ini kayaknya gini deh barbie stand itu biasanya dikasih buat yang apa namanya barbie yang high-end yang harganya selangit baru dikasih kaki-kakian oke miriga ini dia versi black barbie-nya ya and ini yang aku bilang aku butuh gunting adalah kalau pala barbie selalu gunting denger nih oh dia udah putus digunting satu langsung putus oh enggak aduh kasihan maaf ya ya sepertinya udah ke gunting semuanya kita buka oke copot kosong oh ya rambutnya masih kecetak oh dia emang lucu banget ya aku gunting-gunting ya jadi dia tuh berdirinya ya Allah udah lucu hmm jadi pas pertama aku liat di box liat dong apa yang aneh ya sepatunya belang-belang aku pikir ini salah naro apa-apa gitu kan aku liat aku liat dan aku liat di youtube-youtube orang-orang ternyata emang bener hmm sepatunya warna-warni ya satu kuning satu biru ya birulah ini oke dari atas jidatnya dari palanya lampu please ting jadi ini dari kepalanya aku suka liat dong ting aku gini deh ini ubun-ubun wuuu ubun-ubunnya berkonde hmm kekinian banget deh gitu ubun-ubun berkonde terus ini kacamata nah lampu please please oke jadi akunya nggak penting nih berbinya keliatan nggak iya ini dia rambutnya pun dia kayak ada tekstur kriwila 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 jadi dia teksturnya kriwila kriwila nah ya lumayan lah ya plastik sih udah pasti dan seperti biasa tuh rambutnya kriwila gitu aku jadi inget sahabat aku ada rambutnya kriwila 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 kряwila kriwila kriwila gini ado titis biasanya anaknya nonton jadi adek-adek di rumah Kalau mau nonton jangan lupa ya nontonnya bareng sama mama atau sama papanya atau sama kakaknya jadi kalau yang nggak ngerti apa yang aku bilang tertanya sama orang yang udah gede Ini ada nih Yang punya rambut kriwil-kriwil Keriting-keriting Nah sama ya sama ini Dan di mukanya Itu dia ada Kita bilangnya baby hair ya Tuh Jadi jidatnya itu terukir-ukir Kayak penganteng Jawa ya Jadi dia tuh kayak ada Rambut kriwil-kriwilnya Di jidat Terus ini kacamatanya Well Aku jadi inget sama Barbie Bratz ya Aku sendiri I'm not big fans Aku kurang suka sama Barbie Bratz Ah hampir kepotong Aku potong dulu nih Jadi dia tuh Barbie tuh aduh ya ampun Cetok-cetokannya Dan aku gak heran kenapa dia cetok-cetok Karena kalau gak di label kayak gini Cepet hilang gitu loh Aku kalau ke Aduh maaf ya Barbie Aku nih kalau ke Sini Belanja disini Ya ampun Itu Barbie ya Cepet-cepetan Makanya aku kalau beli apa-apa Disini Aku harus perhatiin Aduh maaf Aku harus perhatiin Karena kalau misalnya aku gak perhatiin Tiba-tiba ada aja yang namanya Kacamatanya ilang lah Ada yang namanya Gak punya anting sebelah Atau apa Aku pikir kan fashion Ternyata kadang Disini tuh Customernya pada Ngambil-ngambilin gitu loh Atau nyopot-nyopotin Jadi aku harus Bener-bener Check and recheck Kalau di Indo kan Enak tuh Kalau beli apa-apa Merusak Artinya membeli gitu kan Kalau disini enggak Merusak Yaudah balikin lagi Merusak Gak apa-apa gitu Aduh Dan disini Kalau belanja disini ya Selama ada bondnya Masih ada Terus Apalagi ya Barangnya masih disegel Itu Kalian bisa Sampai Sebulan Ntar dua bulan Masih bisa dibalikin lagi Masih bisa dipulangin Dan Yang aku sukanya apa Ini loh Tangannya Aduh Tangannya tuh Begerak Eh begerak Punya Sendi-sendi gitu loh Yang bisa Ditekuk Tekuk Tekuk Jadi semuanya Tangannya bisa Ditekuk-tekuk tuh Jadi dia bisa Pendek Panjang Pendek Panjang Karena biasanya kan Berbi yang Kayak gini juga Gak bisa Ditekuk-tekuk tangannya Udah lurus gitu Udah Ini ada sendi Kakinya juga Bisa ditekuk-tekuk Lihat pinggangnya Apakah bisa ditekuk-tekuk Gak bisa And Aksesorisnya Hmm Anting Dapet dua Terus kalung Warna kuning Antingnya Abu-abu Dapet kalung Kalungnya semua dari plastik ya Dapet kalungnya warna Kuning Kuning Hmm Tuh Terus Dapet bajunya Bajunya juga lucu Bajunya kayak Mengingatkan aku akan Mrs. Harris gitu Ditaburin Mrs. Harris Nah tuh Tuh Kayak donat Donat-donat yang pink gitu Nah Aduh rambutnya Terus Gak pake celana Ya Jadi dia cuma Dress ya Dress aja Tuh And Sepatu Sepatunya Ini Bukan buta warna ya Ini emang bener Warnanya Beda Nah Ini kuning Ini biru Terus Dapet aksesorisnya Aku taruh sini kali Dan ini yang aku lucunya Dapet jaket Tuh Jaketnya Ya Allah Jaket bulu-bulu gitu Duh Pake ya Pake Jadi dia gak Gak dapet celana Tapi dia pake Dapet Jaket Jaketnya lucu Pinjem dong Pinjem buat adara Ya Allah Ya udahlah Aduh Jaketnya bisa gak sih Dipake Ya Karena tangannya Nekuk-nekuk Jadi agak-agak Sulit gitu ya Nah Tuh Liat Aduh Dapet Ya pokoknya ini jaket lah ya Look Hai Ya Allah Keren banget Terus Dapet Ini Tas Kenapa ini ada bolongannya Disini ya Tuh Jadi dapet tas Tas pinggang Aku gak tau Kenapa ada bolongan Ya gak tau lah Pokoknya ini tas pinggangnya Nah Uwe Gaul Gaul abis Terus Terus tas pinggang warna Ini jaketnya Warna ungu Ini tas pinggang warna hijau Campur orange Dan ini Satu lagi Dapet Kacamatanya Kacamatanya tadi Tet Ini udah Plastik kacamatanya Ini Bagus nih Plastik kacamatanya Bisa aku Jadiin Jangan dibuang Ini dibuat Bingkai Apa namanya Buat bikin cetakan bikini Tuh Kalo Aku kan bikin baju Barbie Ini buat cetakan bikini Kan bisa Oke Ini kacamatanya Kacamatanya Kayak Segitiga Ya udah Tahu aku Pake dulu ya Wui Wui deh Hai Liat dong Kayanya Dingk Wui Empu mau kemana Po Ya Allah Jadi enaknya Dia ada Ini kakinya Udah ada Karena biasanya Aku beli Atau kalo mau yang Dapetin kaki Kayak gini Harus Barbie-Barbie Yang lumayan harganya Mehong Mehong ya Harga mahal-mahal Baru dapet Berdiri ginian Jadi jarang banget So Mungkin next Hopefully Semua Barbie Punya ginian Jadi kita gak perlu Beli-beli lagi Sumpah ini lucu banget Lucu banget Kelebihannya apa Banyak Menurut aku Kelebihannya Yang pasti lucu Cute banget Dan sekarang kita ngomongin Kekurangannya Menurut aku Kekurangannya Yang aku kurang suka Dari dia adalah Aku tau Barbie Extra itu Dia emang Apa ya Dia tuh emang Ciri khasnya adalah Gaul gitu Barbie gaul Metal loh Jadi Barbie gaul ini Cuma gitu Sakin gaulnya tuh Apa ya Kalo bahasa kerennya Funky Barbie gitu kan Sakin gaulnya Kadang Fashionnya tuh Terlalu Ya emang Dia harus Colorful sih Cuma Menurut aku Kayanya Mau tabrak warna pun Terserah Gak apa-apa Cuma Kayanya Kalo sesuatu yang Sepasang Kayak ini kan Sepatu Jadi Sepatu tuh Menurut aku Ya udahlah Warnanya Samain aja Jangan Warna blank Gini Jadi aku Mikirnya Ini sepatu Satu kemanain Gitu Jadi Di warnanya blank Gini Gitu I think Kalo emang Mau fashion Gak terlalu Gini banget Gitu Mau tabrak warna Mau colorful Menurut aku Fine It's okay Tapi kayaknya Kalo sesuatu yang Sepasang Aku kurang suka Kayak sepatu Itu harus Satu warna Terus Kayak misalnya Anting Itu aku mau Kalo yang Antingnya emang sama Ya kayak gini nih Antingnya sama Kayak gini Terus warnanya sama juga Tapi kalo emang Bentuknya sama Terus Beda warna Aku kurang Suka gitu Kecuali beda warna Beda Style Gitu Baru deh Cuma ini aja sih Kekurangannya menurut aku Cuma ini aja Aku Dari Barbie ini Aku kurang suka sama Ininya aja Sama sepatunya Yang Colorful Beda Jomplang Gitu Selebihnya Si Oh Oke I like Itu So Here Gambar Barbie Extra Mini Nah Aku Bongkar Yang satu Lagi Jadi Jangan lupa Nonton